Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys. Di tag informasi yang hot ini, Twitter memblokit lebih dari 70 ribu akun yang berbagi konten canon yang terkenal. Dengan teori konspirasinya sejak Jumat kemarin, langkah ini menjadi tindak lanjut aksi pengepungan mematikan di gedung Capitol Hill, Amerika Serikat pada petang lalu. Penangguhan akun ini termasuk milik Michael Flynn dan Sidney Powell, pendukung Presiden Donald Trump. Twitter bahkan mengancam, menghapus secara permanen akun yang membagikan konten canon. Dan menurut Twitter, umumnya akun diblokir ini dijalankan oleh individu yang menjalankan beberapa akun berbeda dalam waktu yang bersamaan. Kebijakannya diharap bisa mencegah aksi lanjutan dari kerusuhan gedung Capitol. Kini Twitter semakin tegas membersihkan layanannya dari konten yang dapat menyebabkan kekerasan. Ternyata yang menyebarkan konten-konten negatif itu di seluruh dunia ya, termasuk di Amerika Serikat juga yang kita pikir sudah negara maju ternyata masih bisa banyak juga orang yang tergoda begitu ya. Dan memang blokir akun ini menuai pro dan kontra. Ada yang bilang bagus soalnya perlu ada penahan isu kebencian, tapi di sisi lain yang mempertanyakan landasan sensor ini. Nah menurut Twitter, blokir ini lantaran marak penyebaran teori konspirasi ekstremisme canon di berbagai platform sebagai Facebook, Twitter, dan juga Youtube. Iya ya, sejumlah pengamat ini juga sudah mengamati tentunya dan mengungkap bahwa pemilihan Presiden 2016 ini menurunkan munculnya teori konspirasi yang semula pernah dipinggirkan dan dianggap tidak berdasar ini. Namun, kini banyak kok ternyata yang memang cukup terpengaruh entah karena terseret dalam perang budaya atas imigrasi dan juga ras begitu ya, hingga diguncang oleh pergolakan ekonomi dan juga putus asa. Ini yang paling menyedihkan ya untuk memiliki relasi di masa isolasi sosial. Ini dia ya perlu kita pelajari, jangan sampai memilih Presiden yang salah. Ini salah satu imbas dampaknya juga ya. Nah, canon ini ikut masuk dalam konten tokoh-tokoh berpengaruh termasuk Presiden Amerika Serikat yang menggunakan megafon media sosial mereka untuk memperkuat ideologi ekstremisme. Canon menjangkau jutaan orang. Kalau langkah bersih-bersih Facebook dengan menghapus konten-konten yang mengandung kata stop the steal atau hentikan pencurian, konspirasi yang digaungkan tanpa data kuat jelang pelantikan Joe Biden akhir bulan ini. Wah, semoga situasi Amerika bisa tetap terkendali ya. Kita akan beralih ke informasi lainnya, masih terkait dengan teknologi ini di tengah heboh kebijakan privasi baru WhatsApp yang membagi data dengan Facebook. Ternyata kebijakan ini tidak berlaku di kawasan benua biru. WhatsApp menyatakan pengguna di Eropa tidak akan dipaksa untuk setuju membagikan informasi pribadinya kepada Facebook. Ini berarti hanya pengguna di luar Eropa yang wajib membagikan data pribadi seperti kontak, nomor telepon, dan foto kepada Facebook atau berhenti menggunakan layanan WhatsApp. Berbagai negara pun mengambil sikap, misalnya Turki, di mana kantor media Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan berhenti menggunakan aplikasi pesan instan WhatsApp dan mengajak warganya beralih menggunakan aplikasi perpesanan buatan lokal. Iya, sementara di Indonesia Maincominfo ini memanggil perwakilan dari WhatsApp dan juga Facebook Asia Pacific Region ini terkait kebijakan privasi baru platform pesan ini. Ini memang ya, kalau dilihat langkah store data WhatsApp ini, sudah dapat belum sih? Kalau saya, saya belum dapat, tapi kayak belum sempat di-click aja. Ignore, di-ignore gitu ya. Gitu aja ya. Ini memang cukup memusik sih ke depannya, karena Facebook ini akhirnya bisa memonetisasi WhatsApp dengan mengizinkan bisnis untuk menghubungi klien mereka melalui platform dan juga menjual produk-produk nih kepada para pengguna secara langsung. Bayangkan kita dijualin habisan dong ya. Ini kayak penjualan data secara masif. Nah, pembaruan paksa ini mendorong lombang penolakan oleh pengguna media sosial Twitter lewat kampanye untuk mencopot atau menginstall layanan WhatsApp di Twitter menggunakan tagar hashtag deleting WhatsApp. Dan akhirnya kampanye menghapus WhatsApp ini pun membuat aplikasi lain kecipratan untung. Kira-kira akan migrasi kemana nih kalau kita sudah nggak pakai WhatsApp lagi? Iya, kalau saya sih yang pertama mungkin Telegram, tapi kalau ada aplikasi lokal saya pengen coba juga gitu ya. Karena seperti aplikasi kirim pesan asal Turki, BIP ini mengantongi lebih dari 1,12 juta pengguna baru dalam waktu 24 jam dengan lebih dari 53 juta pengguna di seluruh dunia. Sementara dalam dua hari, pada akhir pekan lalu, aplikasi Telegram telah diunduh oleh lebih dari 2,2 juta pengguna. Kalau kita kan memang sudah pakai Telegram sebelumnya. Sebenarnya ini bisa mengirim file lebih besar sih kalau di Telegram. Dan bisa banyak orang juga yang ikut partisipan ya dalam satu grup ya. Sementara itu aplikasi nih yang dipromosikan oleh Elon Musk, ini Sinyal, ini kemarin kita juga sempat bahas ya. Juga ikut mendapatkan tambahan 100 ribu pengguna baru dalam kurun waktu yang sama. Selalu ada pelangi ketika hujan gitu ya. Betul, ketika ada yang jual pasti ada yang beli ya. Ada yang beli, seperti itu. Nah mungkin akan lahir juga ini aplikasi instan buatan Indonesia, kita akan nantikan bersama ya. Terima kasih telah menonton!